Dikisahkan Sunan Gunung Jati memulai pengembaraannya untuk bisa menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pengembaraannya, Sunan Gunung Jati bertemu Raja Naga Petaka. Kala itu Raja Naga Petaka sedang menderita sakit dan juga terkena kutukan. Di dalam pertemuan tersebut, Sunan Gunung Jati mampu mengobati dan membebaskan Sang Raja Naga Petaka dari sakit serta kutukan yang dia jalani. Sehingga Sang Naga memberikan satu buah pusaka mahkota kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian meneruskan perjalanan untuk mencari kanjeng Nabi Muhammad. Banyak sekali tempat yang Sunan Gunung Jati singgahi hingga ke berbagai negara. Dalam perjalanannya Sunan Gunung Jati kemudian bertemu dengan seorang ulama yang bernama Komarwoh. Kemudian Sunan Gunung Jati menceritakan asal-usul serta maksud dan tujuannya yang hendak mencari Rasulwoh. Komarwoh pun merasa heran dengan tujuan Sunan Gunung Jati untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Wahai Tuhan, untuk apa Tuhan mencari kanjeng Nabi, bukankah beliau itu sudah wafat? Hal itu akan mustahil, meski Tuhan mencari ke ujung dunia sekalipun, semua itu akan sia-sia, ujar Komarwoh. Sunan Gunung Jati bersikeras tetap dalam keyakinannya, dia bersikukuh untuk terus mencari bagi Darosulwoh. Komarwoh yang melihat tekad kuat dari Sunan Gunung Jati, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, namun dia hanya menyarankan kepada Sunan Gunung Jati untuk lebih dulu siarah ke Nabi Sulaiman. Sunan Gunung Jati mengikuti saran dari Komarwoh sekaligus diantar olehnya. Diceritakan jenazah Nabi Sulaiman, berada di pulau Manjati yang sudah beratus-ratus tahun di sana. Terlihat cahaya terang yang memancar sampai ke angkasa, konon di tempat tersebut terdapat mahkota dan cincin sang Nabi yang selalu mengeluarkan cahaya terang. Singkat cerita, Sunan Gunung Jati dan Komarwoh tiba di tempat persemayaman Nabi Sulaiman. Setibanya di sana. Keduanya mengucapkan salam dan langsung terdengar jawaban salam dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang sudah mengetahui maksud dan niat dari pengembaraan Sunan Gunung Jati, kemudian memerintahkan agar Sunan Gunung Jati terus berkelana sampai bertemu Nabi Muhammad. Dengan kilauan cahaya dan energi yang terpancar dari Nabi Sulaiman, Sunan Gunung Jati tidak mampu berbuat apa-apa. Dia hanya diam tertunduk seraya mendengarkan dengan husyuk semua perkataan dan nasihat dari Nabi Sulaiman. Dalam kesempatan itu, Nabi Sulaiman memberikan cincin maklumat miliknya kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati terlarut dalam perasaan bahagia dan terharu bisa bertemu dengan Nabi Sulaiman. Kemudian Sunan Gunung Jati menerima cincin maklumat pemberian Nabi Sulaiman. Beliau lalu meneruskan perjalanannya. Dalam perjalanannya beliau banyak sekali mendapat rintangan dan hambatan, hingga akhirnya beliau bertemu dengan Nabi Hidir alaih salam, yang menunggangi kuda sembrani. Nabi Hidir lalu memberikan buah dari surga kepada Sunan Gunung Jati untuk dimakan. Nabi Hidir datang memberikan dua kabar baik sekaligus. Pertama, ia mengabarkan anugerah kewalian kepada Sunan Gunung Jati. Kedua, ia juga mengabarkan bahwa keinginan Sunan Gunung Jati untuk bertemu Rasulullah akan segera terwujud. Singkat cerita, Nabi Hidir membawa Sunan Gunung Jati terbang melesat seperti kilat, dengan menaiki kuda sembrani. Dan pada akhirnya mereka sampai pada suatu tempat yang terang-benerang, keduanya tiba di Gunung Mirahulung. Setelah itu Nabi Hidir meninggalkan Sunan Gunung Jati dan berkata, Engkau tunggulah di sini dengan sabar, nanti akan ada yang datang kepadamu, nanti akan kau lihat sendiri. Selang beberapa lama setelah masa penantian, datanglah seekor burung putih keluar dari puncak gunung mendatangi Sunan Gunung Jati, dan kemudian membawanya naik ke puncak Gunung Mirahulung. Kemudian terlihatlah Rasulullah, cahayanya menyilaukan memancar menerangi alam sekelilingnya. Sunan Gunung Jati lalu menghambur untuk bersujud di hadapan Nabi. Akan tetapi bahunya segera diangkat oleh Nabi, dan sabdanya, nanti kamu kafir kalau menyembah sesama manusia, sebab sejak awalnya sujud itu hanya kepada Allah. Sunan Gunung Jati lalu berkata, Hamba mohon syafaat, bayat kepada sejatinya, semoga selamat dunia sampai akhirat. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, Artinya, hai anak muda yang akan menjadi pengganti diriku. Ingatlah kamu selalu kepada sesama hidup. Karena hidup itu tidak berbeda, tidak bisa dibunuh karena sukmanya itu awo. Jangan sampai nanti terlambat, hanya ada satu tak ada duanya, yaitu itulah engkau adanya. Namun lahir harus memakitirai, untuk meramaikan negara, berikan petunjuk kepada hamba awo, berhati-hatilah dalam tutur kata. Sempurnakanlah amal syariat yang utama dengan berbakti kepada ayah dan bunda, dan kunjungilah kabah awo, carilah guru yang saleh dan janganlah meninggalkan adat dunia, hanya itulah nasihatku. Maka selesai sudah baik tanya Rasulullah. Sunan Gunung Jati pun kemudian bersyukur karena keinginannya bertemu Rasulullah sudah tercapai. Sunan Gunung Jati pun kemudian bersyukur karena kemudian bersyukur karena kemudian bersyukur karena kemudian bersyukur. Sunan Gunung Jati pun kemudian bersyukur karena kemudian bersyukur karena kemudian bersyukur.